Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga rahmat Allah selalu menaungi kita semua. Kali ini kita akan mencoba menelusuri desa Kerajan. Kerajan adalah desa di Kecamatan Pekuncan, Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia. Desa Kerajan terdiri dari 8 RW dan 24 RT. Desa Kerajan berada di kaki Gunung Selamat, dengan ketinggian 350-1000 meter di atas permukaan laut dengan udara yang sejuk dan potensi air yang melimpah. Desa Kerajan merupakan salah satu desa dengan curah hujan tertinggi di Indonesia. Di desa ini hampir di setiap siang menjelang sore terjadi hujan, sehingga tergolong tidak mengenal musim kemarau. Desa Kerajan tak jauh dari Jalan Nasional Rute 6 yang menjadi rute utama lalu lintas dari jalur Pantura menuju wilayah Tengah dan Selatan Jawa Tengah. Kerajan, sebuah desa di lereng Gunung Selamat Barat yang memiliki keindahan alam yang luar biasa. Desa yang terletak di sebelah barat daya kota Purwokerto ini berada di Kecamatan Pekuncan Kabupaten Banyumas. Desa Kerajan memiliki kawasan hutan rimba yang masih sangat bagus, air mengalir dari mata air di dalam kawasan hutan menuju perkampungan di desa Kerajan. Pemandangan hijau yang menyejukkan mata terhampar di desa ini, karena mayoritas luas desa ini adalah tanah pertanian. Hamparan sawah yang membentang luas ini menambah asri desa Kerajan, anugerah yang sungguh tak ternilai dari yang maha kuasa. Terima kasih telah menonton! Sebenarnya desa Kerajan memiliki banyak potensi dari segi sumber daya alam seperti peternakan ikan, pariwisata air, dan segala hal yang berhubungan dengan potensi air. Air melimpah di mana-mana di desa ini, bahkan sampai di selokan pinggir jalan, sehingga bisa untuk bermain anak-anak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Inilah jalan yang membentang halus di sepanjang desa Kerajan, dari mulai grumbul Kerajan Wetan, Kerajan Tengah, Duku Ori, Watu Karut, Gunung Anyar, Gunung Barang Lor, Gunung Barang Kidul, Semua jalan beraspal halus dan cukup lebar untuk ukuran jalan desa. Pendidikan, olahraga dan sektor keagamaan menjadi prioritas pemerintah desa Kerajan. Terima kasih telah menonton! Inilah kondisi jalan desa Kerajan yang menghubungkan dengan grumbul Kalimanggis desa Pekuncan, jalan aspal yang mulus dan lebar sehingga memudahkan kita dalam berkendara. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!